Jilid 1 sampai jilid 2 Kami catat sudah 7 kali kenaikan harga BBM Terima kasih Kami mahasiswa Indonesia bersung ke salah satu Gua asal kebenaran Kami memastikan terhadap Hati-hati jangan dipegang itu ya Jelas bang ya Kami bagi buruh Indonesia ini sangat menelak Dengan kenaikan BBM ini Karena ketika harga BBM ini naik Otomatis nanti kebutuhan pokok semua naik Beras naik, listrik naik Listrik naik, beras naik Dan harga-harga pokok semua pun naik Jadi ketika BBM ini naik Maka semua harga kebutuhan hidup kita itu naik Sedangkan UMK kita tidak naik Jadi ini sangat tidak ada bagi kami Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini Otomatis stagnan gitu Semua harga, semua UMK itu tidak naik Keberatan banget ya Soalnya keadaan masih kayak gini kan Habis COVID juga kemarin pengeluaran Buat nutup kemarin gitu kan Kalau bisa kalau BBM naik Harga OJOL juga naik gitu maksudnya Jadi ada keseimbangan gitu ya Selamat menikmati Satu, kita akan bersurat kepada Presiden Republik Indonesia Menolak kenaikan harga BBM Dua, kita sudah mengkomunikasikan ke DPR RI Agar dibentuk panja atau pansus BBM Jangan hanya retorika Nolak-nolak-nolak Tapi gak mau bentuk panja atau pansus Itu namanya Tidak antara hati, pikiran, dan mulut Gak sama Mudah-mudahan bisa dibentuk Mahasiswa hari ini itu sangat kecewa Melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Bahwa kenapa hari ini kami baru turun Sebelumnya kami sudah menyorakan persoalan hari ini Sudah jauh-jauh hari Akan tetapi pemerintah tidak mendengarkan aspirasi kami Bahwa dari segi banyak gerakan yang muncul Itu sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Untuk kemudian menjadikan bahan bakar minyak itu kembali stabil Saat ini pemerintah harus membuat Keputusan dalam situasi yang sulit Ini adalah pilihan terakhir pemerintah Yaitu mengalihkan subsidi BBM Sehingga harga beberapa jenis BBM Yang selama ini mendapat subsidi Akan mengalami penyesuaian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!